. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 tahun, setelah dua tahun lamanya tidak dapat memeriahkan, karena dilanda pandemi COVID-19, maka pemerintah desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukarsik, Kabupaten Tasikmalaya, menggelar acara Jalan Sehat Bersama Warga Desa, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Acara tersebut disambut antusias oleh ribuan warga desa Tanjung Sari, di mana acara tersebut secara khusus dihadiri langsung oleh Camat Sukarsik Asep Nur Cahyo, Kepala Desa Tanjung Sari Amas, para perangkat desa Tanjung Sari, unsur BPD, RT, RW, para tokoh dan masyarakat desa Tanjung Sari. Acara yang dimulai dari depan kantor desa Tanjung Sari tersebut dilepas secara langsung oleh Camat Sukarsik Asep Nur Cahyo dan Kepala Desa Tanjung Sari Amas, dengan melalui rute wilayah desa Tanjung Sari dan finish di lapang sepak bola desa Tanjung Sari. Selain jalan sehat, para warga desa Tanjung Sari juga mengikuti senam bersama di lapangan sepak bola desa Tanjung Sari, serta para warga ataupun peserta jalan sehat disuguhi hiburan sambil menunggu undian kupon jalan sehat, dan bagi yang beruntung tentunya para peserta jalan sehat mendapatkan hadiah. Amas selaku Kepala Desa Tanjung Sari mengungkapkan rasa bahagianya karena setelah 2 tahun kebelakang dilanda pandemi COVID-19, yang tentunya semua masyarakat tidak bisa memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI, karena semuanya terikat oleh aturan dan tidak boleh berkerumun. Amas juga berharap, dengan acara jalan sehat tersebut mudah-mudahan jiwa nasionalisme dan kebersamaan warga desa Tanjung Sari dalam merawat persatuan dan kesatuan semakin solid dan kuat, dan juga serangkaian acara dilaksanakan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Analisa Global TV Kabupaten Tasikmalaya, Ade Kurnia, mengabarkan.